Baiklah, kepada Bintu Hormat, ujian kesabaran kepada manusia memang luar biasa. Tak mudah menguncurkan sabar-sabar, kalau kita bertemu dengan suatu waktu di mana emosi memuncak, tidak bisa kita kendalikan, disitulah setan masuk. Salah seumur ikas, tiga kunci malapetada, yang pertama adalah hawaru terimu, tidak bisa mengendalikan diri, hanya mengikutkan kehendak nafsunya yang sebentar pada waktu itu, sebesaranya seumur hidup. Bagi laki-laki yang dikisahkan tadi, sebesaranya terbawa mati. Bagi yang menunjukkan tadi, hukumannya 14 tahun penjara. Kenapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Masa? Yang kedua, kunci malapetada itu disebut dengan suhut mutahun. Orang yang terlalu pelik, terlalu janggung di sini. Ini istilah janggung, zaman Belanda, katanya kejadiannya di Sumatera Tengah, di mana itu Sumatera Tengah. Seorang ibu punya kebudi agung, banyak-banyak kebudinya, karena zaman itu, zaman penjajahan Belanda, maka diletakannya semacam rangki, rangkiang, tempat khusus padi jagung, yang paling suhur di situ janggung. Jadi, saking hematnya, saking kikirnya, jagungnya itu sendiri itu ketika dia makan, tidak dikunyahnya, di telarnya saja. Besar ketika ke sungai, nampak jagungnya itu tidak pecah, dicucinya lagi, dimakannya lagi. Ah, itu terkena abis silam, jagung mah katanya. Ada, kalau seandainya kotorannya yang jagung, dimakannya juga. Begitulah, saking kikirnya. Ah, ini malah pertanda hal tersebut. Sukun, mukam. Al-Quran juga dikatakan, Jangan tanpa menyangka. Orang-orang yang sangat pelit dan sangat pikir dengan itu, akan menuntungkan kepada dirinya. Tidak. Baga, luar syarbrulahmu, itu akan mendatangkan malapetaka terhadap dirinya sendiri. Balubwasarulahu sayutawakunabimabimabim bakilubihi yorma'u kiyamah. Akan dikalungkan harta yang mereka pikirkan itu di lehernya. Enggak, telah di hari kiyamah. Jadi cerita, kisah, di zaman Belanda itu, orang yang sangat pikir dengan jagungnya itu, masuklah Belanda kisahnya ke Kabul itu. Nah, bukan dia melarikan diri. Orang semuanya melarikan diri kemana-mana. Dia tidak. Dia hanya menghambat itu, tumpukan jagungnya dengan tangannya sendiri. Jangan, jangan digarung makanan ini. Oleh Belanda, dirampas saja. Waktu itu, makanan jagung juga diambil. Dia juga tidak mau ninggir. Akhirnya, dia ditembak oleh Belanda itu dan mati di dalam tumpukan jagung. Masya Allah. Kenapa? Dia tak mau bersedekah kepada orang. Tak mau beri yang lain. Sedangkan dia sendiri pun sangat berhematnya, dimakannya berulang-ulang. Masya Allah. Nah, inilah di bulan puasa Ramadan kesempatan kita bersedekah. Sehingga menghilangkan sifat pikir, sifat pelit, dan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan kita, kemauan kita untuk bersedekah sunnah. Dalam hadis nabi ini mengatakan, berilah makan. Bersedekah hati bulan Ramadan ini, walaupun hanya satu biji kurma. Mestilah kita tidak bisa bersedekah satu biji kurma. Dan berilah orang lain minum, walaupun hanya sedelas, air. Mestilah kita tidak bisa memberikan sebiji kurma. Dan segelas air. Makanya, di bulan Ramadan ini, kesempatan bagi kita, kenapa halanya dilipat dan dalam dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, terakhir. Sampai. Sekiranya, terakhir satu. Yang pertama, kunci malam-bulan kata tadi itu, Hawa hu-dabi'on. Hawa nam-sutan kata dari. Yang kedua, suhut muta'am. Berkelebihan dalam hemat. Hemat itu, kalau bahasa, bahasa Cina, lau kek. Lau itu artinya terlalu. Kek itu artinya hemat. Terlalu hemat. Menjadi kikir. Kikir itu adalah bahasa Indonesia. Jadi, ada besi, ada kikir. Besinya besar, kikir yang kecil. Yang kikir tadi bisa memotong besi yang besar, melalui kikir yang kecil tadi. Bagaimana kikir yang kecil itu tadi? Besi yang besar itu putus dibuatnya oleh kikir, yang kikirnya tidak mau luang, tidak mau kurang, sedikitpun. Nah, itu namanya kikir. Di dalam bahasa Indonesia. Kalau wasawahnya, abangnya. Bilih ya. Kalau bahasa Melayu, kedeput. Nah, itu namanya kedeput ya. Ah, itu sangat-sangat luar biasa. Ada orang pergi haji, 10 tahun yang lalu. Orang Arab membagi-bagikan kuih. Membagi-bagikan minuman. Sampai kepada orang ini, dia tarik dengan yang tadi kasih. Sampai kalau orang pergi ke situ. Gitu juga. Dia tidak dikasih. Orang lain semuanya dikasih. Dikasih apel, dikasih roti. Orang itu langsung bercerita. Saya tidak dikasih para orang Arab. Kenapa? Apa katanya? Kamu pilih, kata dia. Kamu pikir, kata. Dalam bahasa, pahil. Ente pahil. Begitu katanya. Nah, jadi rupanya, keringatkan dia. Oh, kalau begini, dihaji di tanah suci. Teguran terhadap saya. Mulailah dia banyak. Bersedekah. Teguran, ya salam senang. Ya Allah, ini koreksi terhadap diri saya. Saya haji, bersedihkan diri. Mulailah dia banyak. Berinfarkt dibandingkan. Biasa. Padahal dia berinfarkt juga. Sebelumnya. Tapi dia lebih berbanyak. Itu keguran dari Allah SWT. Nah, sekarang, murah berbezekinya. Bila bertemu dengan saya, dia ceritakan. Serti dia selalu senyum. Ya, kita akan dapatnya dari Allah. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Jadi, saya mulai katanya lebih-lebih pengurah dibandingkan dengan yang biasa. Nah, yang terakhir, kunci dari malam betaka. Ya, malam betaka itu yang harus kita hindarkan adalah, ini banyak orang yang kenal. Menganggap diri saja yang paling benar. Orang lain tidak, semuanya salah. Semuanya. Diri sendiri yang benar. Itu namanya, itu biasanya, adanya pada orang kaya, orang adil, orang pinter, orang cantik, orang ganteng. Nah, itu kena. Oleh minyak itu. Merasa, namanya dalam hadis itu, Seseorang itu hanya mengagumi dirinya sendiri. Orang minta yang dikagumi. Kita saja yang benar sendiri. Itu syirik sedang. Syirik merasa benar sendiri. Syirik apa namanya? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi, Syirik itu ada yang jali, ada yang khafi. Kalau yang jali, jelas-jelas menyembah berhala. Jelas. Entah bagaimana, ibadahnya menyembah. Pohon berhala, betul-betul, Tuhan meminta kepada jiru. Itu jelas-jelas namanya, Syirik jali. Dalam bahasa tulisiannya, jale. Dalam bahasa Arabnya, jali. Syirik jali. Mirip ya. Tapi kalau yang kesombongan itu tadi, seperti dimiliki oleh Iblis, itu namanya syirik khafi. Tersembunyi. Di dalam jiwa seseorang. Nah, inilah, kalau kita punya, sifat yang ketiga ini, kita akan cepat menemui, kehacuran, kata Rasulullah. Karena kuji malapetaka itu, kita berada, pada kuji yang ketiga itu. Karena itu, ketiga-tiganya ini, harus kita berantas, di bulan suci Ramadan ini. Semoga dihapus. Kalau terjadi di masa yang lalu, semoga dihapus oleh Allah. Allah akan menghapus, dosa-dosa kita yang parah. Nah, kemudian yang jilai-jilai, keji yang tiga tadi, semuanya terhapus, dan kita ganti, dengan hal yang baru. Jadi, bulan Ramadan ini, kita bersyukur, keadaan Allah SWT mempunyai kesempatan, untuk memperbahalui diri. Menjadi orang yang selalu bersyukur, dan menjadi, selalu menjadi, orang-orang yang bersyukur. Inna wa'ala, na'asolimu. InsyaAllah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT meratai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.